Jadi ada dua langkah untuk sampai kepada Allah Ta'ala Yang pertama mengatakan dan memastikan dalam betin kita Tak penting apapun yang selain Allah SWT Terus kalau sudah begitu Yang kedua tak penting juga seluruh kemegaan akhirat Nyampe Jadi sangat mudah sebenarnya Tapi kemudian sejarah hidup manusia Membuatnya bertele-tele dan panjang sekali Buat apa banyak abad lewat Buat apa banyak arloji pergi Kata Sotar Jikal Zumbari Untuk sampai-sampai kepadamu ya ilahi Sedemikian susahnya Padahal sedemikian mudahnya Ketika jalan itu dibentangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita Dan diam-diam kita memasukinya Sangat mudah ternyata Kayaknya dari dulu sangat panjang perjalanan Tapi kok ini jadi sangat mudah Kita banyak di jumlah Jumlah kita miliaran Tapi kecil di makna Jadi yang miliaran ini Tidak ada apa-apanya di hadapan satu nabi saja Rasulullah Muhammad SAW Jadi besarnya di jumlah Maknanya kecil Kenapa? Karena yang miliaran ini Tidak bisa apa-apa Ketika berhadapan dengan huru hara hari kiamat Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa Adanya cuma sumpah saja Gak bisa ngapa-ngapain Jadi berarti besar di jumlah Tidak bisa kita banggakan Kanjeng Rasul Muhammad SAW Besar di makna Besar secara ontologis Memberikan pertolongannya kepada diri kita ini Di dunia ini Di akhirat nanti Besar Secara maknawi itu Sangat besar Beliau itu Nah karena itu Dalam baik ini Yang diandalkan oleh Sang Penyair Oleh Imam Busiri Itu Rasulullah Bukan amalnya Jadi jangan pernah kita Mengandalkan amal kita Habis seluruh amal kita Di hadapan keadilan Allah Ta'ala Kalau Kalau Allah menghadapi diri kita Dengan keadilannya Siapapun kita Habis Pasti habis Hanya ketika Allah Ta'ala Menghadapi diri kita Dengan belas kasih Dengan rasa sayang Baru kemungkinan kita itu selamat Jadi kalau Allah Menghadapi diri kita Dengan keadilannya Itu adalah tanda Kemalangan dari diri kita Jadi karena itu kemudian Ketika kita memandang Amal kita itu habis Tinggal satu hal Pandanglah Rasulullah Yang penuh dengan Kemurahan hati Beliau adalah Tambang dari Seluruh Kemurahan hati Datanglah Kepada beliau Kita tidak akan Pernah ditolak Karena itu Beliau Bersabda Semua umatku Masuk surga Kejuali yang tidak Tidak mau Jadi yang tidak Masuk surga itu Karena tidak mau saja Sebenarnya Andaikan kita Banyak dosa Dan kita Sengaja Mendekat kepada Rasulullah Dengan perasaan Penyesalan yang luar biasa Diterima Sangat diterima Sangat diterima Sangat diterima Jadi karena itu Kemurahan Rasulullah Itu sangat tidak pantas Untuk kita hadapi Dengan adanya Keputus asaan Sangat tidak pantas Sangat tidak pantas Jadi sebesar Apapun dosa-dosa kita Kalau kita Masih memiliki Pengharapan Di hadapan Rasulullah Maka pengharapan itu Begitu dihargai Sangat dihargai Sangat dihargai Jadi Sesungguhnya Ketika menulis Baid ini Imam Bursiri Itu mutlak Tidak mengada-ada Itulah Realitasnya Nah tentu saja Itu merupakan Satu bentuk Karunia Dari Rasulullah Jadi Rasulullah itu Tidak memiliki Kewajiban Untuk menolong Kita para pendosa Tidak ada kewajiban Tapi itu mutlak Dikerjakan Sebagai wujud Kasih sayang Kasih sayang Jadi karena itu Seberapapun cinta Ta'zim Rindu kita Kepada beliau Jelas kalah Dibandingkan Kasih sayang Rasulullah kepada kita Jelas kalah Jadi beliau itu Ketika Mencintai diri kita Itu Mutlak Tanpa pemberi apapun Tanpa pemberi apapun Selama Kita masih bisa Diperjuangkan Diperjuangkan Habis-habisan Itulah sebabnya Kita bersalawat Kepada beliau Itu dengan catat Catatan yang pasti Dari beliau Jadi setiap orang Yang bersalawat itu Dicatat Fulan bin Fulan Bersalawat Kepadaku Dicatat dengan catatan Yang pasti Itu kan Betapa sangat besar Kasih sayang Beliau kepada diri kita Jadi oleh Allah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Kelebihan beliau Itu merupakan bagian kecil Dari keutamaan Allah Bagian kecil itu Bagian kecil Jangan dipandang sebagai Dua hal Yang berbeda Dua hal Tapi jangan dipandang Sebagai entitas Yang berbeda Jangan Jadi ketika kita Suntuk menyaksakan Kanjeng Rasul Beliau hilang Bagi dirinya sendiri Muncul Sebagai belas Kasih Allah Jadi Syahadat itu Itu ada dua Tapi substansinya Satu Substansinya satu Kenapa kok Mesti dibikin Menjadi dua Agar jelas Bahwa Syariatnya Melalui orang agung ini Agar jelas Dua Pandanglah satu Pada yang satu Pandanglah dua Jadi Antara Syahadat yang pertama Dengan yang kedua itu Sesungguhnya merupakan Satu Kesatuan Jadi Jangan kemudian Kita memandang Rasulullah Sebagai satu hal Dan memandang Allah Sebagai hal yang lain Bukan Bukan seperti itu Bukan Pandanglah Rasulullah itu Mutlak Sebagai Pengejauhan Tahan Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kita Tidak bisa Jatuh cinta langsung Kepada Allah Jatuh cintalah Kepada Rasulullah Itu sama dengan Jatuh cinta Kepada Allah Seperti itu Jadi karena itu Betapa Jalan ini Dibuka Selebar-lebarnya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lewat Sang Nabi Terakhir ini Nabi Yang merupakan Rahmat Bagi seluruh Alam Raya Dibuka Selebar-lebarnya Ayo masuk Ayo masuk Dan kita Mencoba Tertatih-tatih Masuk Dengan Beliputan Dosa-dosa itu Kita masuk Jadi karena itu Mutlak Seluruh Kemuliaan Diri kita itu Itu bergantung Kepada Adanya Kemuliaan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Walaikasalam Dan Kemuliaan Kanjeng Rasul Itu Dibake up Oleh Kemuliaan Allah Subhanahu Jadi Yang sesungguhnya Tidak bisa Masuk Kedalam Belas Kasih Allah Ta'ala Itu Dibake up Dengan Seluas-luasnya Itu Tandanya Apa Sesungguhnya Dengan demikian Kalau kita Berdiri Sendiri Untuk Memasuki Kerbang Kemahan Allah Ta'ala Sesungguhnya Tidak Pantas Tapi Karena Belas Kasih Allah Ta'ala Luar Biasa Maka Menjadi Bisa Masuk Maka Karena Itu Kita Mesti Di Dalam Kehidupan Ini Fokus Kepada Rasulullah Itu Lebih Fokus Ketimbang Apapun Yang Lain Maka Disabdakan Oleh Kanjeng Rasul Tidaklah Sempurna Iman Kalian Sampai Aku Ini Menjadi Orang Yang Paling Kau Cintai Dibandingkan Istrimu Dibandingkan Anakmu Dibandingkan Siapapun Dibandingkan Dengan Siapapun Nah Itu Harus Dibuktikan Di Dalam Diri Kita Harus Dibuktikan Dalam Diri Kita Ketika Itu Sudah Kita Buktikan Berarti Kita Belajar Untuk Menerima Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Sebagai Segala Galanya Jadi Karena Itu Adanya Ketidak Sukaan Kita Kepada Hal-Hal Tertentu Dan Itu Berkaitan Dengan Rasulullah Sebaiknya Gagalkan Saja Gak Jadi Dulu Ketika Belajar Feminisme Butapa Sangat Geramnya Terhadap Poligami Misalnya Kalau Begitu Harus Mikir Mikir Lagi Kenapa Itu Berkaitan Dengan Rasulullah Yang Belas Kasihnya Mencakup Keseluruhan Alam Raya Termasuk Diri Kita Jadi Karena Itu Kita Pastikan Bagaimana Hati Kita Kita Setel Ulang Sampai Akhirnya Cocok Dan Kelap Dengan Seluruh Risalah Yang Disampaikan Oleh Beliau Kepada Kita Umat Manusia Sampai Cocok Sampai Cocok Jadi Karena Itu Adanya Bingkai Bingkai Pemikiran Nabi Itu Baik Tapi Dalam Peperangan Itu Dibuang Pasti Itu Produk Terbaik Dari Allah Tala Gak Mungkin Tidak Gak Mungkin Tidak Jadi Ketimbang Hati Kita Itu Mengalami Sempit Karena Tidak Menerima Mending Kita Lebarkan Untuk Bisa Menerima Sebab Sempit Karena Tidak Menerima Itu Tidak Berefek Apapun Kepada Rasulullah Berefek Perih Kepada Diri Kita Iya Tapi Kita Memiliki Penerimaan Itu Jelas Berefek Manfaat Kepada Diri Kita Jadi Kita Belajar Untuk Menerima 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 Apapun Yang Datangnya Itu Dari Rasulullah Sebab Yang Datang Rasulullah Itu Datangnya Dari Allah Dan Itu Sama Sekali Adalah Yang Terbaik Untuk Manusia Jadi Karena Itu Adanya Pertobatan Dari Pemikiran Pemikiran Yang Agak Menyimpang Itu Perlu Penting Penting Sebab Ketika Pemikiran Itu Masih Menyimpang Kemana Mana Orang Itu Dengan Demikian Belum Betul Bertobat Kalau Pemikirannya Itu Masih Kemana Mana Itu Belum Berarti Belum Jadi Ketika Diri Kita Sudah Memasuki Keinsafan Dimana Pengakuan Itu Bertalu Bertalu Berdendang Dendang Dalam Diri Kita Kepada Rasulullah Kepada Allah Di situ Ambiar Segala Pengingkaran Itu Iya Iya Jadi Muncul Kemudian Adanya Keinsafan Adanya Pertobatan Di dalam Betin Kita Dan Kita Mengiyakan Gitu Jadi Sebab Kalau Misalnya Kita Tidak Meraih Belas Kasih Kajian Rasul Itu Kita Hanya Ada Satu Pilihan Katakanlah Oh Betapa Tergelincir Kaki Nasibku Ketika Sudah Tergelincir Itu Sudah Ada Pertolongan Apapun Lagi Kecuali Allah Ta'ala Yang Menghendaki Jadi Karena Itu Pilihlah Yang Manis Manis Di dalam Kehidupan Ini Yang Lezat Lezat Dalam Kehidupan Ini Walaupun Kadang-kadang Bungkusnya Tidak Serta Merta Cocok Dengan Pikiran Diri Kita Tidak Serta Merta Jadi Kita Diuji Dengan Adanya Ujian Ujian Pemikiran Seperti Itu Kita Diuji Nah Ketika Kita Sudah Sepenuh Penuhnya Bisa Menerima Lolos Kita Oh Betapa Sangat Bisa Dinikmati Perkara-perkara Yang Seperti Ini Sesungguhnya Sangat Mudah Terima Saja Lakonnya Dengan Penuh Ketulusan Sudah Selamat Menikmati Gitu Aja Sebenarnya Enggak Ribut Kemana Mana Enggak Kemudian Seperti Capek Dengan Cara Mengikuti Pemikiran Begini Begitu Dali Enggak Begitu Begitu Juga Sebenarnya Jadi Sesungguhnya Hidup itu Sangat Lugas Sangat Lugas Sangat Mudah Tinggal Bagaimana Kita Menerimanya Dengan Oke 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 Baik Rampung Sebenarnya Yang Memper Parah Perjalanan Itu Pikiran Pikiran Kita Diperparah Kalau begini Kalau begitu Kok Dibikin Ribut Sangat Mudah Terima Saja Enak Dibikin Ribut Kemana Mana Sehingga Seolah-olah Perjalanan Itu Panjang Tidak Perjalanan Itu Sangat Sangat Mudah Hanya Membutuhkan Dua Langkah Untuk Sampai Kepada Allah Ta'ala Kata Syekh Husin Bin Mansur Al-Halad Cuman Butuh Dua Langkah Untuk Sampai Kepada Allah Tidak Membutuhkan Adanya Pemikiran Pemikiran Yang Keribut Begitu Langkah Yang Pertama Adalah Katakan Bahwa Sebenarnya Dari Dari dulu Sangat Panjang Perjalanan Tapi Kok Ini Sangat Mudah Saya Membaca Biografi Biografi Para Sufi Menjadi Sangat Mudah Ternyata Ada Orang Yang Naik Haji 74 Kali Kemudian Ketika Dia Ketemu Dengan Seekor Anjing Yang Kahusan Dia Bilang Ya Allah Biarlah Pahala Haji Semuanya Diambil Untuk Bisa Menghilangkan Dahaga Anjing Ini Sangat Mudah Sekali Ternyata Untuk Melepaskan Segala Sesuatu Yang Bagi Kita Berharga Apa Itu Pahala 74 Kali Naik Haji Oh Dilepaskan Jadi Sangat Sangat Menjadi Sepele Ketika Allah Menjadikan Jalan Itu Sepele Dan Tunduk Kepada Diri Kita Sangat Sepele Ternyata Apa Yang Kukira Sulit Di Jaman Dulu Itu Itu Ternyata Hanyalah Bayang Bayang Pikiran Kuyang Jelimet Pastikan Pikiran Kita Fokus Kepada Hadrat Terus Begitu Penuh Dengan Penyerahan Betapa Nikmatnya Kehidupan Ini Jadi Hidup Itu Jangan Bikin Kita Ribet Pikirannya Jadi Ke mana Mana Ribet Ngurusin Ini Itu Jelimet Sejelimet Seolah Ada Hal Yang Penting Oke Ya Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Moga Moga Manfaat Dan Barokah Untuk Diri Kita Semua Amin Yang Mujib Sailin Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh